Anda tutup memanggul jurukan atau memanggul pendidikan sebagai waktor yang kau berdari. Baik itu saja mungkin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, ini sebagai rapor begitu ya, sebagai laporan kami. Jadi, dari keseluruhan 27 peserta dalam kita kami kali ini, itu ada 3 peserta yang bukur karena tidak hadir, dan 1 peserta yang dinyatakan bukur karena terlambat. Kami memang punya prinsip yang ketat terhadap waktu, karena walaupun bagaimanapun wartawan itu bekerja berdasarkan limit waktu yang sangat terbatas. Kita dikejar deadline, kita dikejar terhadap waktu, jadi kita tidak boleh terlambat. Sebagai wartawan, Anda harus punya penghargaan yang tinggi terhadap waktu. Oleh karena itu, ketika ada yang terlambat, itu sebetulnya bukan kita mempersulit tidak. Tapi ini memang harus diambil pelajaran di situ, bahwa sebagai wartawan, dalam bekerja Anda harus menghargai waktu. Dan itu semua yang kita lakukan pada jualan peserta. Jadi, kita tidak bisa main-main soal itu. Kalau kita main-main, maka semua akan berantakan. Ya, jadi yang bukur ada 3 orang, yang 2 orang yang tidak hadir, kami tidak tahu alasannya. Jadi, kita nyatakan bukur. Kemudian, yang dinyatakan kompeten itu ada 18 orang, 18 peserta, dan yang tidak kompeten itu bersekitar, bukan sekitar ya, tapi ada 6 peserta. Kalau di persentase itu memang mendekati apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Iman yang di bawah. Rata-rata 80 peserta, kecuali UKW di Jogja itu lebih sering 100 persen yang lulus. Kenapa ya? Mungkin karena Jogja itu gudangnya orang di utar. Gudangnya orang nyayal juga. Lebih sering 100 persen, tapi bukan persoalan yang nyayal. Tapi karena memang gudangnya Rata-rata 80 peserta. Oh iya, saya lupa menyebutkan bahwa di kelompok saya itu kebetulan saya harus memberi penghormatan yang tinggi kepada Pak Dindur.